Breaking News, hari ini channel Youtube Aventador 007 yang dikenal sebagai kanal yang rajin membongkar berita hoaks dan mengkontar penelitian Kiai Maduddin tentang nasab Baalawi baru-baru ini kembali mengungkapkan kebohongan yang melibatkan sekelompok orang yang menyebarkan informasi palsu mengenai nasab Wali Songo Klaim tersebut menyatakan bahwa nasab Wali Songo dapat ditelusuri hingga Rasulullah melalui jelur nasab Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Namun setelah dikonfirmasi data haplo grupnya di Laboratorium Family 3 DNA di Amerika Serikat, klaim tersebut terbukti keliru dan bohong Dalam video terbarunya, Aventador 007 menunjukkan bukti-bukti penelusurannya di website-website yang memuat database kode DNA dengan fokus menyelidiki klaim nasab Wali Songo yang diteruskan hingga ke Rasulullah melalui Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani yang sebelumnya ini telah menyebar secara luas di media sosial dan platform daring lainnya Setelah proses penelusuran yang cermat dan membandingkan beberapa sampel, ternyata klaim tersebut tidak dapat dibuktikan secara genetik mempunyai kesamaan kode dengan kode DNA keturunan Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani Sejak video tersebut diunggah, informasi mengenai ketidakbenaran klaim nasab Wali Songo yang disebarkan oleh sekelompok orang tersebut telah menyebar dengan cepat di berbagai favor media sosial Banyak netizen yang sudah terlanjur percaya dengan hal tersebut Sementara itu netizen lainnya yang memang sudah meragukan penelitian tersebut sontak langsung merespon dengan mengapresiasi upaya Aventador 007 dalam membawar kebohongan tersebut Namun sayangnya, mereka dalam mempublish hal tersebut tidak menyertakan kit number mereka sehingga publik tidak diberi kesempatan untuk memverifikasi kebenaran dari apa yang mereka sampaikan Jadi seolah-olah publik dipaksa untuk percaya begitu saja terhadap klaim-klaim sepihak mereka Seharusnya kalau mereka mengumumkan telah terbukti secara uji DNA mereka adalah keturunan dari Sheikh Abdul Qadir Jelani Mereka juga mempersilahkan kepada publik untuk memverifikasi dengan menunjukkan kit number mereka Silahkan di cek, ini kit number saya Ini website-nya, Family3DNA Ini link-nya, silahkan di cek Ada nama saya terterakan Nah kemudian yang berikutnya Yang bernama Muzaki Dengan kit number M174929 Muzaki ini mengklaim paternal ancestor namenya adalah Sheikh Maulana Eshaq bin Junaid Jelani Kalau gak salah, Naat mengklaim bahwa Sunan Giri leluhurnya bernama Eshaq bin Junaid Jelani Coba kita cek Eshaq, Maulana Eshaq bin Junaid Nah kan, ini yang muncul Sunan Giri, Sunan Giri Berarti Berarti Muzaki ini mengklaim dirinya adalah keturunan dari Sheikh Abdul Qadir Jelani Dan menurutnya Sunan Giri adalah dari Jelani Nah tapi dia, hasil uji DNA-nya Menunjukkan dia, haplok grupnya O, F23, Singapura, Indonesia, Kampoja, Filipina Jadi dia tidak terbukti secara DNA keturunan Sheikh Abdul Qadir Jelani Ya begitu ya Haplok grupnya juga O Selisihnya O sama aja, dari Asia Kalau kita cek lagi Nah kalau di project ini juga Kita cek tidak ada lagi yang dari Indonesia Nah seperti itu teman-teman Ternyata selama ini kita kemungkinan besar kita kena prank Tidak ada satupun yang terbukti di Family 3 DNA Houston, Texas ini Yang terbukti secara uji DNA Sebagai keturunan dari Sheikh Abdul Qadir Jelani Jadi begitu ya Saya harap informasi yang saya sampaikan ini cukup jelas dan bisa dimengerti Wabillahi taufiq walidayah Menyikafi temuan Aventador 007 ini Kita semua berharap bahwa kebohongan semacam ini tidak lagi dipertontonkan di masyarakat Kepada semua pihak juga diharapkan untuk lebih berhati-hati dan kritis terhadap informasi yang mereka terima Terutama di era di mana hoax dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial dan platform daring lainnya Dalam mengungkap kebohongan ini Aventador 007 telah memberikan informasi nyata dan penting dalam memerangi penyebaran hoax di Indonesia Dia terus mengajak pengikutnya untuk senantiasa mencari informasi yang akurat dan memperifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan berita tersebut Sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari kelompok orang yang menyebarkan klaim nasab wali Songo yang terbukti keliru tersebut Namun diharapkan bahwa kebenarannya akan diungkap oleh Aventador 007 ini akan membantu membatasi penyebaran informasi falso sejenis di masa yang akan datang Terima kasih telah menonton!